Oke, saya peringatkan setelah menonton video ini kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini saya berburu rongsokan lagi ya teman-teman Dan kali ini saya mendapatkan sebuah raket seperti ini Di sini banyak sekali raket listrik yang terbuang dan ini akan saya manfaatkan Oke, kali ini saya hanya mengambil 2 buah saja Kalian pasti tidak akan menyangka bahwa raket listrik yang dibuang ataupun yang sudah rusak ini akan kita manfaatkan menjadi raket listrik yang masih berfungsi normal Untuk harganya sendiri, di sini saya mendapatkan harga di bawah Rp10.000 Ini di bawah Rp10.000 ini untuk 2 buah raket ya teman-teman Karena di sana itu harganya ditimbang dan ini tidak ada 1 kg Oke, mantap Kalian pasti tidak akan rugi menonton video dari Inspirasi Usaha kali ini Karena kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Oke, langsung saja kita eksekusi Yang pertama di sini yang tentu saja ada raket listrik Dan yang kedua di sini saya menyediakan sebuah kabel data Ini adalah kabel data dari cas HP biasa Tetapi karena kabelnya terlalu pendek, di sini saya menyambungnya menggunakan kabel yang lebih panjang Aslinya seperti ini ya teman-teman Untuk kabel yang berwarna merah adalah kabel yang positif Dan kabel yang berwarna hitam adalah kabel yang negatif Oke, selanjutnya di sini saya menyediakan saklar Ini harganya hanya Rp1.000 di tempat saya Kemudian di sini saya akan menggunakan daya dari cas HP seperti ini Ini adalah cas HP biasa Atau jika kalian memiliki powerbank, kalian bisa menggunakan powerbank Jadi ini bisa dibawa kemana-mana ya teman-teman Sepertinya raket listrik yang satu ini masih tergolong bagus Karena tidak ada karatnya Biasanya raket listrik itu yang rusak adalah bagian colokannya Colokan untuk menyambung antara raketnya dengan baterai Oke, di sini langsung saja kita bongkar satu persatu bautnya Dan setelah kita bongkar hasilnya seperti ini ya teman-teman Tinggal kita congkel Oke, di sini agak sedikit susah Nah, isi di dalamnya hanya seperti ini ya teman-teman Rangkaiannya hanya kecil saja Perlu diketahui untuk raket listrik ya teman-teman Yang paling sering terjadi masalah adalah di bagian colokannya ini Colokan yang hitam ini ya teman-teman Ini adalah colokan yang biasa menghubungkan antara raket dan juga baterai Karena saya mendapatkan dari tukang rongsokan tidak ada baterainya Kali ini saya menyediakan baterai litinum seperti ini Ini harganya hanya di bawah 10 ribu ya teman-teman Ini sangat murah Kemudian untuk colokannya ini tinggal kita potong saja Oke, ini akan kita hilangkan ya teman-teman Langsung saja kita potong pada bagian pangkalnya Dan hasilnya seperti ini Yang hitam adalah kabel yang negatif dan yang merah adalah kabel yang positif Oke, setelah kita lupas hasilnya seperti ini Kemudian disini saya mempersiapkan sebuah saklar Dan kita ambil terlebih dahulu USB-nya Ini adalah kabel USB Yang putih hitam ini adalah yang negatif Dan yang negatif kita sambung ke negatif Oke, kita sambung seperti ini Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman Oke, setelah yang negatif kita sambung Langkah selanjutnya tinggal kita sambung yang positif Yang positifnya artinya ada dua ya teman-teman Tinggal kita sambung antara kedua kaki dari saklar ini Dan setelah saya sambung hasilnya seperti ini Ini adalah yang negatif Yang kita isolasi Dan yang di saklar ini adalah yang positif Kemudian disini saya mempersiapkan lem bakar Ini gunanya untuk menempelkan saklar agar tidak mudah goyang Oke, tinggal kita panaskan menggunakan korek api biasa seperti ini Kemudian tinggal kita tempelkan saklarnya Oke, dan kita tunggu kering Oke, setelah kering langkah selanjutnya Tinggal kita tutup agar ini rapi dan juga aman tentunya Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini Oke, apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil Langsung saja kita tes Nah, ini menyala Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil ya teman-teman Untuk dayanya kali ini kita menggunakan daya dari charge HP Ataupun kita bisa juga menggunakan daya dari powerbank Agar bisa dibawa kemana-mana Oke, kita tes sengatanya Oke, ini sengatanya juga lumayan besar ya teman-teman Tidak kalah ketika kita membeli raket listrik yang masih baru Dan ini mantap Saya yakin setelah menonton video ini Kalian pasti menyesal telah membuang raket listrik yang sudah rusak Oke, langsung saja kita tes menggunakan daya dari powerbank Apakah sengatanya juga lumayan besar? Mari kita tes Oke, tinggal kita colokkan seperti ini ya teman-teman Dan tinggal kita nyalakan on-offnya Oke, ternyata sengatanya juga lumayan besar ya teman-teman Tidak kalah ketika kita menggunakan daya dari charge HP Dan ini mantap Jika kalian tidak percaya Kalian bisa praktekan sendiri di rumah Dan tinggal kalian sentuh menggunakan tangan Apakah sengatanya lumayan besar? Oke, kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini ya teman-teman Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda akan kegagalan Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton See you next video